Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam Setiap tanggal 10 November biasanya diperingati Hari Pahlawan sebagai bentuk terima kasih sekaligus mengenang jasa-jasa bilau yang telah berjuang dengan seginap jiwa dan raga demi kemajuan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Berbicara soal pahlawan, ternyata ada sebagian selebreti tanah air yang dalam tubuhnya mengalir darah pahlawan Seperti halnya sejumlah artis, Indonesia ini merupakan seorang publik figur yang ternyata keturunan pahlawan Biar Pekam Lofus tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut 8 artis ini ternyata keturunan pahlawan Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat dari berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe di ARS dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya JJ Soekarno Selebriti kelahiran Bandung 3 Mei 1998 ini merupakan putra dari aktris senior Dona Harun dan Hendra Rahtomo Pria yang sempat menjadi pendamping hidup ibun dari Ki Harun itu merupakan putra dari Rahmawati Soekarno Putri Menili dari akhiran namanya maka sudah tak asing lagi jika nini daripada JJ tersebut merupakan putri dari Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno Dengan demikian maka secara otomatis pemilik nama asli Muhammad Jihad Rahtomo Soekarno Putra ini adalah cicit daripada sang proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno Celine Evangelista Selebriti yang tampak semakin cantik dan mempesona di usianya yang semakin matang ini merupakan seorang artis yang belakangan kerap jadi sorotan tajam setelah widuk rumah tangga yang dibangun dengan Stefan William Kandas di tengah jalan Terlepas dari semua itu ternyata Celine merupakan seorang artis yang dalam tubuhnya mengalir darah pahlawan Sang kaki yang bernama Haji Fadli Luran diketahui sebagai tokoh pembersatu umat Islam dan penyebar agama Islam di Makassar Tidak hanya itu pada masanya Haji Fadli disebut-sebut banyak berjasa di kalangan masyarakat dan teran ikut Andi dalam membangun sejumlah rumah sakit dan juga sekolah Maya Estianti Penyanyi yang cukup diperhitungkan di kancah permusikan tanah air ini merupakan putri dari pasangan Harjono Sigi dan Kustini Ia juga tercatat dari sekian artis Indonesia yang dalam tubuhnya mengalir darah pahlawan Pasalnya pelantun lagu pengkhianat cinta ini merupakan cicit daripada Raden Haji Omar Said Cokro Aminoto Yang tak lain adalah pemimpin sekaligus pendiri organisasi syarikat Islam pada bulan Mei 1912 Tidak cukup sampai disitu Rupanya Cokro Aminoto merupakan guru bagi tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh seperti Soekarno Semaon hingga Marijan Kartosi Wirjo Pian Sastrowardoyo Pemain seni peran yang tetap eksis hingga sekarang ini dikabarkan merupakan bagian dari artis keturunan pahlawan Pemeran Raden Ajeng Kartini dalam film Kartini ini adalah cucu dari Profesor Sunario Sastrowardoyo Seorang yang sangat aktif dalam pergerakan Republik Indonesia pada masanya Di samping itu juga Profesor Sunario juga diketahui sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ke-7 dan Menteri Perdagangan ke-12 Tidak hanya itu Rupanya Sunario juga merupakan mantan rektor Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1963 silam Serta Duta Besar Indonesia untuk Inggris Dewi Yul Raden Ajeng Dewi Pujiati atau yang akrab disapa dengan Dewi Yul ini tak lain dan tak bukan adalah seorang publik figur yang tidak hanya dikenal sebagai seorang penyanyi Melainkan juga familiar sebagai pemain seni peran Ia juga tercatat dari sebagian selebriti tanah air yang dalam tubuhnya mengalir darah pahlawan Perempuan kelahiran Cirebon sebelumnya 1961 ini diketahui merupakan cicit daripada RM Tirto Adi Suryo Tirto Adi Suryo merupakan seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia Dia dikenal juga sebagai perintis persurat kabaran dan kewartawanan nasional Indonesia Di samping itu juga RM Tirto Adi Suryo menjadi inspirasi tokoh utama dalam penulisan tetralogi Pulau Burkarya Parmodia Anantator Asri Ulas Pemeran Umi Asri dalam film Ghibah ini disebutkan merupakan keturunan pahlawan Pasalnya aktris yang juga dikenal dengan tingkanya yang kocak itu adalah keturunan ketujuh pangeran di Ponegoro Pertama kali mengetahui hal tersebut, Asri pun mengaku terkejut menjadi bagian dari keturunan seseorang yang sangat berjasa untuk bangsa ini Asri juga menuturkan jika keluarganya memiliki kode yang menunjukkan keturunan daripada pahlawan tersebut Yaitu pohon jalar yang ditanam di rumah iangnya Menurut Wanita 42 tahun ini, pohon tersebut sebagai simbol keturunan pangeran di Ponegoro agar tidak diketahui oleh penjaja saat itu Karina Salim Selebriti yang memulai debutnya di dunia akting dengan berperan sebagai Karina dalam film Double Love pada tahun 2012 yang lalu ini Semakin menambah daftar panjang artis Indonesia yang berasal dari keluarga yang memiliki keturunan pahlawan Menurut berita yang beredar jika pemilik nama lengkap, Karina Ika Putri Salim ini adalah cicit daripada Haji Agus Salim Yang tak lain adalah anggota panitia 9 badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Agus Salim sendiri ditetapkan sebagai salah satu pahlawan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui kepres nomor 657 tahun 1961 Nia Dinata Aktris kelahiran Jakarta 4 Maret 1970 ini tidak disangka ternyata merupakan seorang publik figur yang dikenal luas sebagai pemain seni peran dan juga sutradara Perempuan dengan nama asli Nur Kurniati Aisyah Dewi ini diketahui merupakan cucu dari Otto Iskandar Dinata Sang kaki termasuk pada salah satu anggota badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Dan penitia persiapan kemerdekaan Indonesia Oke sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe